Solo masih di atas target terus ya, solo itu... Dinas Kesehatan Kota DKK Surakarta masih intensif melakukan testing dan rutin tracing untuk menjaga kasus COVID-19 tetap stabil. Data dari DKK Surakarta setidaknya dalam sehari lebih dari 500 orang yang ditesting. Jumlah itu lebih dari 4 kali lipat target testing yang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan yang hanya 73 orang per hari. Kepala DKK Surakarta Dr. Sitiwayeningsih mengatakan, target testing dalam sehari adalah 73 orang, sementara capian solo itu 6 kali lipat bahkan terkadang lebih. Kebanyakan yang melakukan testing ini adalah screening untuk perjalanan dinas atau pepergian keluar kota. Selain sebagai syarat, pepergian testing ini cukup tinggi terkait dengan kegiatan meeting atau acara-acara di perhotelan yang mensyaratkan dilakukan testing COVID-19. Sementara itu, untuk tracing menurut Ning, sahabat nakratnya memang solo cukup rendah karena penambahan kasus positif COVID-19 juga rendah. Masih tinggi, kita itu 6 kali lipat dari ini kok. Jadi target kita itu sehari kan 73, sehari itu bisa 200-an kita. Testing-nya kita yang tinggi. Orang mau perjalanan, screening. Kita kan kuatkan screening karena kasusnya kan rendah. Kasusnya rendah kalau kita berada dari tracing kan nggak bisa. Harus kita mainkan testing kita karena sekarang banyak yang tanpa berjalan. Siti Bayo Ningsih juga menyampaikan setiap klinik atau rumah sakit wajib melaporkan hasil testing kepada DKK. Selain itu, hasil swab antigen ataupun PCR harus terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Dr. Ning mengancam bakal memberikan sanksi klinik atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan hasil testing atau tracing kepada DKK. Sementara itu, data dari Satgas COVID-19 Surakarta penambahan kasus sampai dengan minggu 12 Desember pagi adalah nol kasus atau tidak ada penambahan. Sementara kasus aktif ada 12 orang melibuti menjalani isolasi 11 orang dan perawatan 1 orang. Sementara kasus kumulatif 26.081 orang, kasus meninggal dunia 1.091 jiwa. Meskipun penambahan kasus positif minim, Satgas COVID-19 meminta masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan di segala aktivitas. RRI Surakarta, Melatu Isaan melaporkan.